Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle Database-nya ya Kali ini kita akan belajar terkait dengan Operator All Untuk mulainya silahkan teman-teman buka Visual Studio Code-nya dan jalankan Docker-nya Kita masih menggunakan Database yang kita gunakan di latihan-latihan sebelumnya ya Kita akan klik kanan dan new file seperti ini Kita tutup untuk sidebar-nya Nah ini ya, jadi Operator All digunakan Ini ada di latihan Operator All digunakan untuk membandingkan nilai dengan daftar nilai atau set nilai yang dikembalikan dari subquery Nah subquery-nya atau daftarnya adalah seperti ini Di sini ada operator, operatornya ini harus dengan ini ya, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan Nah lebih kecil sama dengan, nah ini bisa kita gunakan untuk operatornya Kemudian di sini ada All, nah All ini ada dua pilihan Kita bisa menggunakan list daftar seperti ini Atau kita menggunakan subquery Nah ini yang harus dipenuhi dengan operasi ini adalah kita menggunakan ini ya, operator, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, besar sama dengan, dan seterusnya Nah kemudian daftar atau subquery harus diapit oleh tanda kurung Artinya ini ya, ada tanda kurungnya nih Nah itu ya Kalau misalkan kita tuliskan kira-kira seperti ini Kita akan men-select data dari sebuah table Nah dia tambahkan kondisi Nah yang menjadi kondisi adalah kolom pada table ini Lebih besar All Nah lebih besar All Kemudian di sini dalam kurung adalah list ya Listnya V1, V2, V3 Nah kalau misalkan kita jabarkan lebih detailnya Nah ini ya Jadi kita select Nah ketika kita urutkan ini menjadinya C lebih besar V1 N C lebih besar V2 N C lebih besar V3 Nah bedanya dengan operator Any yang kita pelajari sebelumnya adalah di sini ya Nih Kalau misalkan kita menggunakan operator Any Ini operasinya jadi Atau ya C lebih besar V1 Atau C lebih besar V2 Tapi kalau kita menggunakan All Jadinya Pakai N Jadi semuanya harus terpenuhi Baru dia akan menghasilkan True Oke kira-kira dasarnya seperti ini Kita akan coba gunakan ya Kita akan menggunakan tabel product Kita akan select Product name Nah kita akan select product name Kemudian list price Nah kita akan ambil dari product Nah kemudian kita tambahkan di sini where Nah kondisinya adalah list price Nah kita akan gunakan kolom risk price Ini lebih besar Nah di sini kita gunakan All Caratnya kalau All ini tadi ya harus ada kurung Nah kita gunakan kurung di sini Kemudian di dalamnya kita gunakan subquery misalkan ya Select list price Kita akan ambil dari tabel yang sama ya From product Nah di sini kita tambahkan where Nah kita akan gunakan kategori ID sama dengan 1 Kita akan menggunakan yang kategori ID nya Sama dengan 1 Kemudian ini akan kita order by product name Nah kita akan urutkan berdasarkan product name Kita menggunakan operasi lebih besar Dengan All Nah kita sekarang tinggal block Dan kita run Oke ini datanya ya Ada 3 Nah ini kita menggunakan operasi All Nah sebenarnya Selain operasi All Untuk mendapatkan hasil yang sama Kita bisa menggunakan cara lain ya Kita juga bisa menggunakan operasi Exist Nah ini kita coba ya Oh sebelum operasi Exist Kita coba menggunakan Any ya Yang dipelajari di video sebelumnya Nah ini akan kita gunakan Data yang sama Nah ini ya Kita akan copy Yang akan saya taruh di sini Product ya Ini kita aliaskan dengan P1 P1 Nah kemudian Kita akan tambahkan Wear Nah setelah Wear Kita akan gunakan Note Nah Kita gunakan kurung Note Note nya Kita akan gunakan alias P1 Dot List price Kita gunakan list price Ini lebih kecil Sama dengan Kita gunakan Any Nah Any juga sama ya Kita harus menggunakan kurung Nah ini Kita gunakan kurung Kita akan Select Select List price Nah List List price Kita akan gunakan Ini P2 ya List price From Product Ini kita aliaskan dengan P2 Kita tambahkan Wear Di sini Nah kita tambahkan Wear Kategori ID Ini gunakan P2 ya P2 Kategori ID Sama dengan 1 Nah ini juga Kita gunakan P2 Supaya tidak Ambigu ya Oke Ini ketika kita Menggunakan Operasi Any Nah kita tambahkan Di bawahnya ini Order by Kita akan Order By Product name Nah Seperti ini Kita tinggal Blok lagi Dan kita Jalankan Oke Lihat hasilnya Sama ya Ada 3 Row Dengan Data yang sama Tapi kita menggunakan Cara yang berbeda Yaitu kita menggunakan Any Nah selain itu Kita juga ada Cara lainnya Yaitu dengan Menggunakan Exist Ini juga kita bisa Menggunakan Data yang sama ya Supaya nanti Hasilnya juga Bisa dibandingkan Kita gunakan Alias P1 Di sini Kita tambahkan Wear Kita akan Gunakan Note Note Exist Nah Note Exist Kita akan Select Ini Bintang dulu deh Bintang From Kita akan Gunakan Product P2 Nah Di sini Kita akan Gunakan P2 Dot Nah Kita gunakan List Price Nah P2 Dot List List Price Kita tambahkan Di sini Wear P2 Dot Kategori ID Sama dengan 1 Nah Kemudian Di sini Kita tambahkan N P2 Dot List Price Ini Lebih besar Sama dengan P1 Dot List Price Nah Ini juga Kita bisa Seperti ini Kita tinggal Kita tambahkan Di sini Order Bye Product Name Nah Seperti ini Kita coba Jalankan lagi Kita Run Nah Kita bisa Mendapatkan Data yang sama juga Jadi ini Tiga query yang berbeda Dengan mendapatkan Data yang sama Nah Yang pertama Kita menggunakan All Materi kita kali ini Kemudian Any Materi kita di video sebelumnya Dan materi kita yang awal-awal Sebelum-sebelumnya ini Exist Kita gunakan Tiga cara Dengan hasil yang Sama Nah Kita juga bisa Menggunakan Operasi All Nah Kita coba Menggunakan Operasi All ini Untuk Misalkan ya Misalkan kita Memiliki sebuah query Kita buat dulu Sebuah Query Sebagai subquery Nanti ya Nah Kita akan Select dulu Misalkan kita Memiliki query Seperti ini Ini Kita akan Round Nah Kita akan Roundnya ini Dari Average Yang kita Average adalah List ya Kita gunakan List Price Kita gunakan List Price Nah Roundnya Kita akan Dua ya Ini kita Kasih alias Average List Price Nah Ini Kemudian Ini kita akan Ambil Dari Product Nah Kita akan Group Buy Nah Average List Kita akan Gunakan Ini ya Nah Nah ini sebagai Groupnya Group Buy Average List Eko Group Order Buy Order Buy List Price Nah Misalkan ini ya Kita coba Jalankan dulu Ini Query kita Nah ini ya Average Kita dapatkan 903,24 Nah dari query ini Kita bisa Lakukan operasi All Nah Kita langsung Buat Kita akan Kita akan Select Nah disini Saya mau Turunkan ya Disini Product Mim Yang mau kita Ambil Kemudian List Price Nah kemudian Kita akan Ambil dari Product Nah kemudian Kita tambahkan disini Where Nah Kita akan Gunakan List Price Ini kita gunakan Lebih besar All Nah Kita gunakan Kurung juga ya Nah Kurungnya Kita akan Gunakan query Dari yang tadi Average Ya Nah Misalkan Kita akan Select Average Dari List Price Ya Price Dari list Price Kita ambil Dari Product Nah Kita akan Group Buy Stegori ID Nah Setelahnya Kita lakukan Order Buy Price Kita akan Ascending Oke Ini query Kita sekarang Block Kita Run Oke Ini ya Datanya Jadi Kita Sudah menggunakan Operasi All Yang lebih Besar Dari Ini ya Subquerinya Ini Kita mengambil Average Yang di Group by Dari Kategori Jadi Kalau misalkan Ini kita Coba Lihat Tuh Ada banyak Ada 1 2 3 4 Ada 4 Nah Kemudian Dari 4 Hasil Subquery ini Dia akan Operasikan Dengan Lebih besar All Maka Hasilnya Adalah Ini Oke Itu Untuk Operasi All Dengan Menggunakan Subquery Nah Kita bisa Menggunakan Operator Lain Selain Yang Lebih Ini ya Lebih besar Kita bisa Menggunakan Lebih kecil Kita bisa Menggunakan Lebih besar Sama Dengan Nah Misalkan Ini tinggal Kita Ubah Aja Nih Kita Menggunakan Lebih Kecil Lebih Besar Kalau Kita Ubah Dengan Lebih Kecil Kita Tinggal Ubah Aja Lebih Kecil Ini Kita Tinggal Blok Kita Jalankan Lagi Tuh Bisa Juga Ya Kemudian Kita Misalkan Ingin Menggunakan Lebih Kecil Sama Dengan Tinggal Operator Nya Diubah Nah Bikin Sama Dengan Ini Tinggal Jalankan Kita Dapat Juga Lebih Kelihatan Kita Hapus Dulu Ya Kita Gunakan Lebih Besar Sama Dengan Tadi Lebih Besar Sudah Ya Lebih Besar Sama Dengan Akan Seperti Ini Kita Jalankan Ini Juga Sama Bisa Ya Ataupun Misalkan Kita Menggunakan Tidak Sama Dengan Tanda Seru Sama Dengan Ini Artinya Tidak Sama Dengan Nah Ini Juga Bisa Kita Jalankan Nah Ini Dapat Juga Datanya Nah Kita Juga Bisa Menggunakan Equal Atau Sama Dengan Sama Dengan Juga Bisa Semua Operator Disini Kita Jalankan Kita Juga Bisa Mendapatkannya Nah Ini Karena Tidak Ada Yang Sama Tidak Ada Record Nah Itu Ketika Kita Menggunakan Semua Simbol Operasi Yang Tadi Operator Ini Di Awal Ini Ini Kan Untuk Operator Nah Kita Coba Gunakan Dan Terapkan Dengan Subquery Bisa Kita Gunakan Nah Teman-teman Sesuaikan Kebutuhan Yang Akan Menjadi Pembanding Supaya Bisa Menghasilkan Data Yang Sesuai Orang Lebih Seperti Itu Untuk Operasi All Mudah-mudahan Bisa Mencuk Teman-teman Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sampai